Baiklah, disini saya akan masuk ke materi dengan judul Getting to Know the Doge Attack, Defense, and Handering Strategi Baiklah, disini kita akan membahas tentang apa itu DDoge Attack dulu ya DDoge atau disebut dengan Distributed Daniel of Service adalah jenis serangan yang bertujuan untuk membuat layanan atau sumber daya jaringan tidak dapat diakses oleh pengguna yang sah dengan cara membanjiri sumber daya tersebut dengan lalu lintas di internet yang tidak biasa atau berlebihan dalam serangan ini, para penyerang menggunakan botnet yaitu jaringan komputer yang terinfeksi, malware, dan dikelola dari jarak jauh tanpa sepengetahuan pemiliknya untuk mengirimkan lalu lintas besar ke target yang ingin diserang selanjutnya kita akan masuk ke materi jenis-jenis DDoge Attack disini jenis-jenisnya terbagi menjadi beberapa bagian yaitu ada berdasarkan cara serangan tersebut dilakukan berikut adalah beberapa jenis utama serangan DDoge yaitu serangan layar aplikasi, serangan protokol, dan serangan volumetrik disini saya akan menjelaskan ketiga poin tersebut yang pertama ada serangan layar aplikasi dimana serangan layar aplikasi adalah jenis serangan DDoge yang fokus pada aplikasi web atau layanan tertentu serangan ini bertujuan untuk membanjiri server dengan permintaan yang seharusnya tidak biasa seperti permintaan HTTP atau HTTPS yang berlebihan disini para penyerah mencoba membebani sumber daya server dengan meminta halaman web atau layanan secara berulang-ulang yang akhirnya dapat menyebabkan layanan tersebut tidak tersedia bagi pengguna yang sah yang kedua yaitu serangan protokol dimana serangan ini adalah jenis serangan DDoge yang mengekploristasi cacat atau kerentanan dalam protokol jaringan penyerah mencoba membanjiri target dengan permintaan yang menggunakan protokol jaringan yang rentan seperti TCP atau UDP serangan ini dapat memaksa target untuk menggunakan sumber daya berlebihan dalam memproses permintaan yang sah untuk serangan volonometrik yaitu jenis serangan DDoge yang mencoba membanjiri target dengan lalu lintas internet berkecepatan tinggi serangan ini melibatkan penggunaan botnet yang terdiri dari ribuan atau bahkan jutaan perangkat yang terinfeksi oleh malware botnet ini kemudian digunakan untuk mengirimkan lalu lintas berlebihan ke target yang dapat mengakibatkan penurunan kinerja atau bahkan penonaktifan layanan target selanjutnya kita akan membahas dampak dan risiko DDoge attack yaitu disini ada 6 poin yaitu downtime yang signifikan keusahaan reputasi gangguan operasional keugen finansial gangguan layanan dan pengalusuan identitas saya akan menjelaskan satu-satu dari poin di atas yang pertama yaitu downtime yang signifikan dimana dimana serangan DDoge dapat menyebabkan atau situs web menjadi tidak tersedia untuk pengguna yang sah downtime yang signifikan dapat berdampak negatif pada reputasi perusahaan kehilangan pelanggan dan kerugian finansial selanjutnya yaitu kerusakan reputasi yaitu dimana ketika layanan atau situs web menjadi tidak dapat diakses akibat serangan DDoge hal ini dapat mengakibatkan kerusakan reputasi bagi organisasi pengguna juga mungkin kehilangan kepercayaan pada perusahaan dan mencari alternatif lain untuk memenuhi kebutuhan mereka yang ketiga yaitu gangguan operasional dimana serangan DDoge dapat menyebabkan gangguan operasional yang serius bagi organisasi dimana disini kita sebagai tim IT harus mengolokasikan sumber daya tambahan untuk menangani serangan tersebut yang dapat mengganggu fokus pada tugas-tugas sekuritas lainnya selanjutnya yaitu kerugian finansial downtime yang disebabkan oleh DDoge Attack dapat mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan organisasi mungkin kehilangan pendapatan dari transaksi online dan biaya pemulihan dan mitigasi serangan dan mitigasi serangan juga dapat meningkatkan beban finansial selanjutnya yaitu gangguan layanan dimana serangan DDoge juga dapat mengganggu layanan yang penting bagi pengguna seperti layanan perbankan online sistem pembayaran atau layanan komunikasi hal ini dapat mengganggu aktivitas sehari-hari pengguna dan menimbulkan ketidaknyamanan selanjutnya yaitu pemelesuan identitas dimana dalam beberapa kasus serangan DDoge dapat digunakan sebagai cara untuk menyembunyikan serangan lain yang lebih canggih seperti serangan piecing atau pencurian data hal ini dapat meningkatkan risiko keamanan data dan identitas pengguna selamat menikmati terima kasih ini adalah implementasi solusi deteksi dini yang dapat mengenali pola lalu lintas yang tidak biasa atau anomali yang menandakan adanya serangan DDoge hal ini memungkinkan untuk mengambil tindakan cepat sebelum serangan mencapai tingkat yang merugikan lapisan perlindungan digunakan untuk pendekatan multi lapisan dalam perlindungan jaringan dan infrastruktur ini dapat mencakup firewall ISP dan penggunaan layanan cloud dengan kemampuan mitigasi DDoS yang terintegrasi pengalian lalu lintas dimana pengalian lalu lintas ini memanfaatkan layanan DNS dan CDN yang dapat mengalihkan lalu lintas keserapan cadangan atau menyebarkan lalu lintas ke berbagai titik untuk mengurangi dampak serangan DDoS perlindungan lalu lintas digunakan untuk teknik memblokir lalu lintas yang berasal dari sumber-sumber yang mencurigakan atau tidak biasa seperti alamat IP yang terkait dengan botnet atau lalu lintas yang mengandung pola serangan yang telah dikenali untuk pengatuan kapasitas yaitu tingkat kapasitas yaitu tingkat kapasitas infrastruktur Anda untuk dapat menangani lonjakan lalu lintas yang terjadi selama salangan DDoS ini dapat dilakukan dengan meningkatkan bandwidth mampu basah kapasitas OPPO atau menggunakan layanan penyedia cloud dengan skalabilitas yang tinggi pemantuan aktif dilakukan terhadap lalu lintas jelangan dan kinerja sistem secara terus manaus hal ini membantu dalam mendeteksi serangan secara cepat dan mengidentifikasi sumber serangan untuk dapat mengambil tindakan yang tepat selanjutnya ada penyusunan rencana kritis di mana rencana respon dan pemulihan untuk menghadapi serangan DDoS rencana ini harus mencakup langkah-langkah yang jelas untuk menanggapi serangan mengisolasi infrastruktur yang terkena dampak menginformasikan setiap kolodal terkait dan memulihkan layanan sesegera mungkin dan selanjutnya menggunakan firewall dalam konteks mengatasi serangan DDoS penggunaan firewall adalah strategi yang penting di mana ia berfungsi sebagai berikadi pertama dalam pertahanan jaringan ini bekerja dengan menganalisis selalu lintas yang masuk dan keluar dari jaringan Anda dan memutuskan mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan selanjutnya ada penanganan DDoS attack di mana ada delapan untuk menangani serangan DDoS ini yaitu identifikasi serangan aktivitas aktivasi rencana respon relator yang lalu lintas scaling infrastruktur pemantauan terus-menerus koordinasi dengan penyedia layanan komunikasi dengan stakeholder dan evaluasi pembelajaran untuk identifikasi serangan yaitu identifikasi awal serangan DDoS adalah langkah pertama yang penting di mana pemantauan lalu lintas jaringan dan analisis pola lalu lintas yang tidak biasa dapat membantu dalam menganalisis serangan yang sedang terjadi aktifasi rencana respon yaitu aktifkan rencana respon yang telah disiapkan sebelumnya untuk menangani serangan DDoS filteran lalu lintas yaitu mengimplementasikan filteran lalu lintas untuk memblokir lalu lintas yang berasal dari sumber serangan dapat dilakukan dengan mengidentifikasi atau memblokir alamat IP yang terlibat dalam serangan atau menerapkan aturan filter yang lebih ketat scaling infrastruktur yaitu jika memungkinkan scaling infrastruktur Anda untuk menangani lonjakan lalu lintas yang terjadi selama serangan DDoS tambahkan kapasitas dapat membantu dalam menjaga ketersediaan layanan bagi pengguna yang sah melakukan pemantuan terus manawas terhadap kinerja sistem dan lalu lintas jaringan untuk memastikan efektivitas langkah-langkah penanganan yang telah diambil jika Anda menggunakan layanan cloud atau penyedia jasa DDoS mitigation koordinasikan dengan mereka untuk mengaktifkan layanan mitigasi DDoS tambahan atau untuk mendapatkan bantuan dalam penanganan serangan komunikasi dengan stakeholder yaitu memberikan informasi yang jelas dan terperinci kepada stakeholder terkait termasuk tim internal pelanggan dan pihak eksternal yang terkait selanjutnya ada evaluasi dan pembelajaran dimana setelah serangan berhasil ditangani lakukan evaluasi menyeluruh terhadap respon Anda terhadap serangan identifikasi kelemahan dan pelajaran yang dapat dipetik untuk meningkatkan strategi pertahanan dan penanganan serangan DDoS dimanapun disini saya mengambil studi kasus DDoS attack yaitu serangan DDoS pada situs GitHub dimana pada tahun 2018 salah satu platform pengembangan pengangkat lunak atau bahasa di dunia yaitunya GitHub menghadapi serangan DDoS yang pasif dimana GitHub menyediakan layanan hosting untuk proyek perangkat lunak open source dan situs ini menjadi target yang menarik bagi penyerang serangan ini menggunakan serangan polonometrik yang kuat dengan memanfaatkan ribuan perangkat yang terinfeksi dimana penyerang membanjiri server GitHub dengan lalu lintas internet berkecepatan tinggi yang mengakibatkan kinerja situs yang signifikan terganggu meskipun tim keamanan GitHub berhasil mengaspon dengan cepat serangan ini menyebabkan beberapa gangguan layanan dan pengguna yang mencoba mengakses atau mengkolaborasi dalam proyek tersebut mengalami kesultan baiklah hanya itu yang dapat saya sampaikan jika ada teman-teman yang ingin ditanyakan silahkan terima kasih 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 jika kita tidak menggunakan cloud server atau menggunakan server sendiri untuk mengatasi tanpa menggunakan cloud server atau server kita sendiri yaitu kita dapat mempertimbangkan beberapa langkah yang pertama yaitu menjalin layanan pihak ketiga yang menyediakan proteksi anti-dedos dan mengintegrasikannya ke infrastruktur kita selain itu menggunakan CDN juga dapat membantu mengurangi dampak serangan dengan mendistribusikan lalu lintas web ke server yang tersebar secara geografis konfigurasikan firewall yang baik juga dapat membantu dengan membloki lalu lintas yang mencurigakan dan pastikan juga untuk memperbarui pengangkat lunar dan sistem proteksi secara teratur serta melakukan penyesuaian konfigurasi server untuk menangani lalu lintas yang lebih besar terakhir yang lebih penting yaitu untuk memiliki rencana responder yang jelas untuk menghadapi serangan deados jika terjadi dapat diambil langkah teknis dan pemulihan sistem setelah serangan dengan menggabungkan berbagai strategi yang saya sebutkan ini kamu dapat mengurangi resiko dan dampak serangan deados tersebut apakah bang radio paham baik baik bang kalau ada yang mau nanya lagi silahkan ya guys kalau tidak ada kita masuk ke sesi dokumentasi jajah 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 terima kasih 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 halo guys boleh minta oncam dulu buat dokumentasi yang lain ditunggu ya ini masih cuma janda sama Teddy terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan terima kasih semuanya